Intro Sukses di usia dini Agnes Mo ungkap pernah disebut sok diva Meraih popularitas di usia belia tidak selamanya menyenangkan bagi penyanyi Agnes Mo Agnes Mo mengaku pernah merasa dijadikan kambing hitam Ketika meraih kesuksesan di usia remaja hal itu terjadi usai Agnes Mo Sukses membintangi sinetron pernikahan dini bersama Sahrul Gunawan Akting Agnes di sinetron tersebut tidak hanya memikat penonton Tapi juga berhasil diganjar berbagai penghargaan Satu diantaranya aktris terfavorit di Panasonic Award Ia pun merasa bangga karena berhasil meraih penghargaan itu di usianya yang masih muda Aku pikir aku adalah artis termuda yang pernah menerima nominasi tersebut waktu itu Aku sangat bangga karena aku sangat muda Aku seperti oh oke orang-orang suka acaraku Orang-orang suka diriku itu keren ujarnya Agnes senang mendapatkan apresiasi baik dari penontonnya Namun kesuksesan itu kemudian diikuti dengan sebuah masalah besar Di salah satu tayangan televisi yang ku bintang ya ada Sesuatu hal gila diam-diam terjadi Mereka mengkambing hitamkan diriku Jadi mereka berkata agres menjadi bertingkah seperti diva curahatnya Pelantun nanana ini tidak mengungkap lebih detail mengenai konflik yang dialaminya waktu itu Hanya saja hal tersebut membuat Agnes harus menghadapi serangan pertanyaan dari media Media seperti memberiku pertanyaan sulit dan menyedutkan Aku adalah seorang target yang empuk waktu itu ungkap dia Agnes mau menceritakan masalah besar yang dialaminya Saat remaja belajar dari kejadian itu Agnes memahami bahwa tidak bisa memaksakan orang untuk membalas kebaikanmu sesuai yang kamu harapkan Tidak peduli kamu baik kepada orang-orang Kamu tidak dapat mengendalikan apa yang akan mereka lakukan padamu Semua yang harus kamu lakukan adalah hanyalah melakukan apa yang bisa kamu lakukan Dan berbuat baik terhadap orang-orang tuturnya Itu tentu saja bukan satu-satunya masalah besar yang pernah dihadapi Agnes mau dalam sepanjang karirnya Itulah guys permasalahan yang pernah dialami Agnes mau di usia belia Yang diceritakannya kembali Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton